Siti Masita Suparno ditangkap petugas KPK di ruang kerjanya seusai memimpin rapat organisasi perangkat daerah di ruang Adipura Kompleks Balai Kota Tegal pada selasa petang. Siti Masita dikabarkan langsung dibawa ke kantor KPK di Jakarta. Petugas KPK juga menyegel ruang kerja Siti Masita dan ruang direktur RSUD Kardinah. Belum ada keterangan resmi dari pihak Pemkot Tegal ataupun dari KPK. Terkait dengan hal ini, namun penangkapan wali kota perempuan yang diusung partai Golkar ini diduga terkait dengan penyalahgunaan anggaran pembangunan fisik ruang ICU RSUD Kardinah Tegal. Selain ruang kerja wali kota Tegal, Jawa Tengah yang telah disegel oleh KPK, pacar operasi tangkap tangan, dua ruangan lain di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah juga terus disegel oleh KPK. Ya, ini ruangan direktur dan juga ruangan keuangan. Salah seorang petugas keamanan RSUD Kardinah menyatakan bahwa ada enam orang dari pihak KPK yang datang untuk melakukan penyegelan.